Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dalam salam satu profesi Nah kali ini kita akan coba Membahas Tentang persiapan pembuatan bibit bawang merah Di lahan tak ada hujan Itulah masalah pokok bagi kawan-kawan petani Di lahan tak ada hujan Untuk itu kita akan Membahasnya dalam video kali ini Karena banyak sekali kawan-kawan petani Yang bertanya mas bagaimana Cara membuat bibit bawang merah Di lahan tak ada hujan mas Soalnya kita rata-rata Tanam bawang merah di lahan tak ada hujan Bagaimana solusinya Simak terus video ini sampai selesai Karena kita akan Coba mencari solusi bersama Dan belajar bersama Namun sebelum bahas lebih jauh Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Di channel Javai No.1 Dan jika dirasa video ini bermanfaat Silahkan di-share Dan jangan lupa untuk like dan komentarnya Baiklah langsung saja Ini adalah tanaman bawang merah kemarin Pada saat musim penghujan Alhamdulillah diparingi sehat Walafia dan diparingi dengan harga yang Sangat fantastis Nah bagaimana cara mengantisipasinya Agar kita bisa mempunyai bibit Stok Karena pada saat ini Harga bibit masih sangat mahal sekali Dan harga sayur Mulai perlahan-lahan turun Ini yang akan membuat masalah Bagi kawan-kawan petani Untuk itu kita akan Belajar bersama bagaimana Cara membuat bibit sendiri Itu akan sangat efektif Dan akan sangat Membantu sekali Bagi kawan-kawan petani Nah salah satu solusinya adalah Membuat Pengairan sendiri Menggunakan Pompa air listrik Atau kita kenal dengan Istilah Sibel Nah seperti inilah gambarannya Jika kita menanam bawang merah yang Cukup banyak sekali Kita harus membuatnya seperti ini Menggunakan Pipa Namun untuk saya pribadi Saya lebih suka menggunakan Pompa air kecil Yang saya tarik Menggunakan diesel Karena di sawat tidak ada Airan listrik Kita harus bermodal sendiri Itu sangat efektif sekali Biasanya pada saat musim kemarau Saya hanya menanam Beberapa bedengan saja Kira-kira 8-10 bedengan Karena tidak ada pasokan air Yang cukup Atau irigasi Yang masuk ke sawah Karena sawah daerah saya Adalah sawah daerah Tadah hujan Jadi Hanya beberapa bedengan Agar tidak Kualaan dalam Perawatan Dan sisanya Saya tanami Tanaman tembakau Karena perawatannya Cukup mudah Dan cocok sekali Pada musim Kemarau Dan varietas yang saya Gunakan Bibit pada Tanaman bawang merah Adalah Varietas Bauci dan juga Thailand Dan saya pribadi Jika ingin Menanam bawang merah Yang saya gunakan Sebagai bibit Saya memilih Umbi yang Berukuran besar Ini bertujuan apa? Ini bertujuan Untuk nantinya Tanaman tersebut Bisa Mengeluarkan Umbi banyak Namun Dengan ukuran sedang Karena Saya tanam Ini adalah Khusus untuk Dibuat bibit Jadinya Kita harus Bisa mungkin Membuat Bibit Dengan ukurannya sedang Jika kita Menanam Bawang merah Yang berukuran sedang Nantinya Waktu Pas Kapanen Umbinya Akan sangat Besar-besar Sekali Itulah Tujuan Dari Kita Memilih Umbi Yang berukuran Besar Waktu Kita Tanam Di musim Kemarau Yang akan Kita gunakan Sebagai Bibit Dan Rata-rata 8-10 bedingan Tersebut Dapat Menghasilkan 2 Sampai Dengan 6 Kuintal Jadi Tidak Tidak Perlu Repat-repat Lagi Kita Membeli Bibit Pada Waktu Musim Penghujan Karena Kita Sudah Memiliki Stok Bibit Dan Perlu Dihat Ketika Waktu Musim Kemarau Saya Hampir Setiap Sore Menyiram Bedengan Tersebut Ini Bertujuan Agar Tanaman Kita Tetap Tumbuh Subur Dan Tetap Sehat Itulah Sedikit Banyak Dari Pengalaman Saya Semoga Bermanfaat Bagi Kawan-kawan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh